Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Riko Beb Oke, jadi di video kali ini gue membawa salah satu video review tentang brand lokal yang sudah lama tidak gue bawa di channel gue Dan gue baru aja membeli salah satu, eh bukan salah satu ya, ini dua produk dari brand brotherhood.co Jadi brand brotherhood.co ini asalnya dari Tangerang dan punya itu temen gue sendiri, oke Jadi kali ini gue kedatangan dua barang sekaligus, yang dua artikel juga tentu saja sama-sama baju dan cuma beda artikel doang sih Oke, sebelum kita mau like-nya videonya, buat kalian yang belum like tombol subscribe, siapkan di subscribe dulu Akan nyalakan loncengnya agar gue makin semangat untuk membuat video dan agar sekarang ini bisa makin berkembang ke depannya Oke, makasih banyak kalau udah subscribe dan jangan lupa follow juga di Instagram gue, link-nya ada di deskripsi video ini Langsung aja kita ambil barangnya dan Betul ini di plastikin ya, jadi dua baju dalam satu plastik nih Bentar cahayanya gue turunin, nah ini terlalu terang banget Oke, jadi ini dua baju dalam satu plastik ya, gue gak tau kenapa kalau misalnya di packagingnya bakal gini Dan langsung aja kita ambil baju kedua-duanya Dan ini cuma beda artikel dan beda ukuran bajunya ya Kalau yang satu ukurannya, nanti bakal gue jelasin oke kepada kalian Nah, untuk bajunya itu seperti ini ya Ini sekalian gue ingin thumbnail kalian Oke, jadi ini gue dikirim dua baju sama Brotherhood Dan langsung aja kali ini gue mungkin bakal reviewan dari artikel simpelnya dulu ya, kita baru ke yang ini Oke, jadi brand Brotherhood itu brandnya temen gue sendiri yang namanya itu Iqbal ya Jadi Iqbal itu masih umuran kelas 1 SMK ya, itu masih dibilang umur 15 tahun lah Oke, langsung aja kita review dari bahannya Oke, untuk Brotherhood tersendiri, dia kalau misalnya artikel awal-awal itu, gue kan ikutin Brotherhood banget Dia itu kalau misalnya awal-awal itu, udah bahan bajunya itu dia memakai cotton camby 30S Dan untuk sablonan depannya ya guys ya, ini dia memakai plastisol Plastisol itu adalah, pelonan plastisol itu yang sering dipakai sama produk lokal ya guys ya Karena plastisol itu adalah sablonan yang paling bisa dibilang sih kayak aman gitu ya guys ya Segi kualitasnya dan dari segi bahan ininya juga lumayan ya guys ya Dan disini tulisan depannya adalah BE, BE itu kayak misalnya album BTS yang B itu, oh beda-beda Disini adalah tulisannya brotherhood.co dan tulisannya adalah BE BE itu gue gak tau ya singkatan dari apa, mungkin gue gak tau juga sih Dan untuk bagian belakangnya itu simple aja, dia gak ada tulisan apapun, cuma ada di bagian depannya Dan untuk tag awal-awal juga dia masih di sablon ya Nah, masih di sablon gitu, disini ada tulisan Brotherhood Indonesia TNG 2019 Oh iya, berarti brotherhood ini dari mulai 2019 ya Nah, ini untuk artikel pertamanya itu mungkin dijual sekitar harga 120 ribu itu untuk retailnya ya Dan langsung aja kita ke produk keduanya Nah, ini untuk produk keduanya yang bisa dibilang tuh kayak bestsellernya Karena banyak juga yang gue liat kalau misalnya di acara meetup itu yang pakai baju yang seperti ini Dan baginya itu seperti ini Disini ada tulisan kayak Jepangnya Gue gak tau ini tulisannya itu apa, tapi yang jelas di bawahnya ada tulisan brotherhoods.co Gue gak tau ini desainnya itu terinspirasi dari siapa Cuma kalau misalnya gak salah ya guys ya Ini gue bisa nebak-nebak ini desainnya itu kayak terinspirasi dari bajunya Yosiolo X Apa ya, gue lupa tuh kayak nanti gue tunjukin bajunya itu seperti ini Mungkin terinspirasi dari situ sih bali itu untuk ngedesain baju seperti ini Dan disini ada tulisan Jepang dan follower girl dan disini ada gambar cewek Jepangnya ya Disini ada tulisan girl and roses Gue bingung rose-nya itu dimana Oh iya disini nih Disini ada gambar rose-nya Dan disini ada tulisan brotherhoods.co is a brand from Tanggrang Which is was founded by young people from the nation of Indonesia Jadi ini brotherhoods ini didesain sama anak muda asal Tanggrang gitu Intinya gitu sih pokoknya Oke jadi kalau misalnya tadi itu gak ada tag bawahnya Disini tuh di vol keduanya bisa dibilang tuh kayak rilisan ke beberapa kalinya Disini ada mulai ada tag-nya Cuma ini tag-nya itu kalau misalnya biasanya itu disini Nah sekarang kalau misalnya brotherhoods itu beda sendiri disini Tag-nya disini dan untuk tag sablonan Dan etek atasnya itu seperti ini Cukup beda ya sama yang tadi itu desain sablonnya Disini ada ukurannya yaitu L Jadi ini adalah produk yang paling besteler Gue bisa jelasinnya kepada kalian Kalau misalnya dia itu memakai cotton combat 24S Dan ini bahannya itu sedikit lebih tebal daripada yang tadi pertama ini Kalau misalnya tadi yang pertama ini tuh kayak lebih tipis ya Kalau ini kalau misalnya menurut gue sih cukup lumayan nyaman sih Karena gak begitu panas kalau misalnya untuk dipakai Nah kalau misalnya ini tuh begitu tebal ya Mungkin kalau misalnya kalian panas-panasan cepet banget Keringatkan kalau misalnya pake baju ini Sebenernya tuh baju ini kayak udah dijual dari tahun Eh Iya baju ini tuh rilisan 2020 Dan ini harga retailnya itu 130 Untuk pre-ordernya ya guys ya Dan ini saiznya itu lengkap Dari S sampai XXL pun ada Dan untuk sablonannya dia tetap memakai plastisol Karena plastisol itu adalah bisa dibilang sablonannya paling aman untuk dipasang di baju ya Dan untuk disini dia memakai woven pack Ini bisa dibilang sih namanya itu woven ya guys ya Dan Kalau misalnya kalian mau beli ini tuh Kalian bisa mendapatkan kayak plastik Dan sertifikat Dan kayak berbagai bingkisan kayak stiker Itu cukup banyak ya Kalau misalnya kalian mau pre-order baju seperti ini Kalian bisa cek aja langsung Instagramnya Brotherhood Linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini Atau disini Instagramnya bakal muncul Nah oke Dan untuk harga ini yang Kalau misalnya yang artikel Jepang tadi itu harganya 130 Kalau yang artikel BE tadi itu bisa dibilang harganya 120 ribu Oke Oke makasih banyak yang udah nonton video review kali ini Mah banget kalau misalnya dalam video review ini masih banyak kekurangannya Karena gue udah lama banget ya guys ya gak buat video tentang review Akhir-akhir ini tuh gue lebih kayak konten meme Konten yang kata kayak reaction gitu-gitu lah pokoknya Apapun gue lakukan pokoknya Kalau misalnya review itu bisa dibilang gue cukup lumayan agak malas gitu ya Oke mungkin itu aja untuk video hari ini Makasih banyak yang udah nonton dan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa upload juga Instagram gue Atrikwebandeskeren support linknya udah di deskripsi video ini Makasih banyak yang udah nonton dan kita ketemu lagi di video-video kita Dadah Bye-bye Bye-bye Terima kasih.